Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau informasi ke kalian semua Cara mengaktifkan dark mode atau mode gelap di Windows 10 Untuk saat ini sedang tren ya beberapa aplikasi menyediakan fitur dark mode atau mode gelap Di perangkat Android ataupun iOS Dima gelap ini lebih dianggap menyenangkan starlight setika dan nyaman dipandang oleh mata ketika kita berada di ruangan yang gelap Dark mode juga sudah tersedia di desktop yang menunjukkan Windows 10 Nah, bagi kalian yang sering-sering lama-lama di depan laptop terus main game atau sedang mengerjakan sesuatu di laptop Nah, dark mode ini dapat mengurangi ketegangan pada mata kalian Selain itu, jika diperhatikan ya, dark mode itu lebih mempercantik tampilan laptop kalian Nah, berikut ini saya akan tunjukkan tutorial cara mengaktifkan dark mode atau mode gelap di Windows 10 Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya Sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungan dan support kalian semua Dengan mekan tombol subscribe, membantu membangun channel Wiraka lebih berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten Kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk memastikan kalian selalu dapat update video dari channel Wiraka Oke, langsung aja kita akan ke pengaturan di laptop kalian Bagaimana caranya membuat laptop kalian tampilannya dark mode atau mode gelap Nah, sebelumnya laptop saya belum disetting ya Coba kita buka google, seperti apa tampilannya Nah, ini kalau kita buka google chrome di laptop Kalau makanya kita belum setting dia ke mode gelap atau dark mode Tampilannya seperti ini, layarnya putih dan cukup terang Kalau kita terlalu lama memandang atau menggunakan laptop dengan tampilan layar seperti ini Ini akan sangat mengganggu penglihatan kita atau menambah ketegangan di mata kita Nah, kita sekarang setting dia menjadi dark mode Kita masuk ke start ya Menu start, kemudian kalian cari setting ini atau pengaturan Break disitu Kemudian kalian masuk ke personalisasi Yang ini Personalisasi Setelah masuk ke personalisasi, kalian pilih ini warna Dari warna ini, dari menu warna ini kita pilih yang ini ya Pilih warna anda Nah, yang disini kan masih terang Kita ganti sekarang menjadi gelap Nah, itu dia secara otomatis Tampilan laptop kita menjadi gelap atau dark mode Nah, sekarang kita coba untuk membuka google chrome seperti yang tadi kita lakukan Bagaimana hasilnya Nah, ini dia Kalau tadi kita belum setting dark mode Tampilan dari menu google chrome kita itu terang atau putih layarnya Nah, sekarang sudah menjadi gelap Nah, sekali lagi ini Opsional Jadi, terserah kalian mau pakai atau tidak Info ini bagi yang belum tahu saja Artinya, cara setting ini belum semua orang tahu Maka dari itu, saya berusaha untuk membagi informasi ini ke kalian semuanya Atau membantu kalian yang biasanya bekerja dengan laptop berlama-lama Dengan tampilan yang atau tampilan laptop yang terang Dan itu mengganggu kemandangan atau mengganggu ketegangan mata Caranya kita bisa setting laptop kita atau desktop kita menjadi tampilan gelap seperti ini Selain mengurangi ketegangan mata atau mengurangi silonya mata Tampilan dark mode atau mode gelap ini jauh lebih cantik Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya Apabila kalian yang suka dengan video saya, silahkan berikan like Kalau kalian yang punya pertanyaan atau komentar Bisa kalian ketik di kolom komentar Sebisanya saya akan jawab pertanyaan dengan kalian Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon bantuan dan support kalian semuanya Untuk membantu channel Wirhaka lebih berkembang lagi Dan bersemangat lagi dalam membuat konten Dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya